assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di rumah tandan kali ini aku mau unboxing dan review kasur inowak kasur yang lagi viral itu dan bagaimana sepertinya nah ini dia unboxing saat aku beli nah ini modelnya kayak di vakum gitu ya memang di vakum ya jadi seperti ini Nadia kayak kecil tapi pas kita buka terus kita biarkan beberapa saat dia itu akan jadi mengembang seperti itu sebelum lanjut jangan lupa ya kasih semangat ke aku dengan cara klik tombol merah subscribe karena subscribe itu gratis agar aku semangat menaikkan video-video bermanfaat berfaedah lainnya ini motifnya random ya Alhamdulillah walaupun random ini yang datang motifnya aku suka lebih kekinian gitu ya pas juga buat anak laki-lakiku yang sudah menemu kasur ini kalau aku menilai kasur ini ini mungkin kasur yang dipakai untuk orang-orang syuting adegan-adegan adegan-adegan laga gitu ya di film-film action jadi kalau misalnya dia terjatuh kayaknya ya pakai kasur ini itu jadi jadi kasur ini kalau kita jatuh itu dia mengendap beda dengan springbed kalau springbed kan memantul nah kalau ini mengendap kalau untuk pasutri yang akan beroperasi ini kayaknya kurang recommended karena tenggelam gitu paham kan ya yang sudah menikah kemudian untuk pemasangan spray itu agak sulit karena nyangkut diserat-serat kasur ini dari atas tangga anakku coba lompat sesekali pakai kasur ini itu kesan di aku itu kurang adem ya tapi tidak gerah gitu cuman kurang adem saja nah ini dia kasurnya itu menggunakan alas yang ada resletingnya guys jadi kalau kita mau cuci itu bisa dibuka begitu saja resletingnya kemudian cuci jadi sangat gampang untuk membersihkannya selain itu kasur ini ringan yang bisa dibawa kemana-mana mudah dibersihkan mudah dijemur jadi praktis sih sebenarnya kasur ini ini aku sepil bentukan tanpa spray untuk kasur busa yang ini tergolong premium ya dari beberapa kasur busa yang sudah pernah aku pakai nah ini termasuk yang premium jadi memang harganya agak tinggi dibanding yang lainnya nah untuk asli atau tidaknya kasur ini setelah aku googling ternyata kasur inoak yang asli itu seperti ini yang pertama itu terdapat setempel tulisan inoak seperti di gambar ini tempelnya itu seperti itu dan itu pun ada ciri-ciri khusus lagi stempelnya itu langsung pada busanya kemudian ada barcode nya ada tulisan kanji nya dan stempel ini tidak pudar ya teman-teman kemudian yang tidak kalah pentingnya ternyata kalau kita beli kasur inoak yang asli itu ada kartu garansinya dan kalian lihat sendiri kan pas aku unboxing di awal itu tidak ada kartu garansinya setelah aku setting lagi kalau kasur busa inoak yang asli itu ada tulisan inoak yang emboss gitu guys seperti di gambar ini nah jadi yang punya aku itu dari kriteria deretan kriteria inoak asli yang punya aku ini hanya kasurnya resleting ya karena kalau kasur inoak yang asli juga dia pakai resleting itu kemudian warnanya hijau muda dan itu aja kayaknya ya punya aku batifix ya berarti ya aku beli ini kasur inoak demikianlah unboxing review kasur inoak ini juga aku share juga kelebihan dan kekurangannya untuk pertimbangan kalian sebelum membeli kasur ini tombol merah subscribe dan like jangan lupa ya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati